Masih bersama saya Pak Johnson di acara Kumbang Toh dan Anda sedang mendengarkan Kumbang News Macau. Air Macau baru-baru ini batal memulai route ke Jakarta karena adanya masalah pembatasan kapasitas capacity restriction di airport yang dituju. Bandara Udara Internasional Soekarno Harta berdasarkan surat penyataan yang dikeluarkan perusahaan penerbangan lokal yang dimaksud baru-baru ini. Air Macau mengatakan pihaknya akan terus melanjut perihal yang dimaksud dengan bekerjasama dengan pihak Airborne di Jakarta serta otoritas menerbangang di Indonesia. Industri pertahanan dalam negeri PT Sari Pahari telah mengesport 500 unit bom lati untuk militer negara Vietnam. Salah satu produk yang dimaksud yaitu bom TP-P100 Praktis yang dikirim ke Vietnam pada bulan Agustus tahun ini. Menurut Kolonel Laut Dian Tri Hatanto, alasan Vietnam membeli amunisi bom Indonesia kerana sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk pesawat tempur Vietnam. Yang ini pesawat Sukhoi Su-30 berdasarkan laporan sejumlah media di Indonesia. Kereta cepat